Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Neko Strinaldo Meridian di channel youtube petaniko channel teman temanku dan para sahabatku para petani dimanapun berada salam hormat dari saya salam persahabatan pada video kali ini teman teman dan para sahabat saya akan kembali mereview hasil dari herbicida alami dan herbicida kimia yang beberapa hari yang lewat atau sekitar 1 bulan yang lewat saya buat dan pada video kali ini akan saya review dan akan saya aplikasikan kepada rumput rumput liar dan guma guma yang berada pada tanaman saya pertama yang berada pada kebun kebun yang akan saya garap sekitar beberapa hari lagi yang mana teman teman dan para sahabat yang telah mengikuti channel ini dari pertama pasti teman teman tidak ketinggalan dengan video video saya sebelumnya yang mana pada video sebelumnya itu saya membuat herbicida alami saya campur dengan herbicida kimia atau memperbanyak herbicida kimia dengan mempergunakan herbicida alami 1 liter herbicida kimia bisa menjadi 5 liter apabila kita campurkan dengan bahan-bahan alami ini yang pertama saya mempergunakan herbicida alami ini saya buat dari air kelapa terus yang kedua adalah ragi tape dan yang ketiga adalah serai yang mana ketiga bahan itu saya fermentasi selama 21 hari lalu saya campurkan dengan herbicida kimia yang sifatnya sistemik yang mana bahan aktifnya yaitu adalah isoproflamina glifosat dan juga sentra dengan glisofat 360 GL jadi kalau herbicida nya itu terserah teman teman banyak herbicida yang sifatnya sistemik dan berbahan aktif isoproflamina glisofat 486 itu terserah bisa teman teman cari dan bisa teman teman review dan tanya-tanya di tokoh-tokoh pertanian jadi yang penting adalah sifatnya adalah sistemik karena kita akan membunuh gulma-gulma atau rumput-rumput liar dari daun sampai ke akar-akarnya jadi pertanyaannya kini teman teman apakah herbicida ini ampuh dan bagaimana cara meraciknya dan bagaimana cara takarannya teman teman harus mengikuti video ini sampai selesai tapi mohon bantuannya teman teman dengan cara subscribe like dan komen agar nantinya teman teman tidak ketinggalan dengan video-video dan edukasi-edukasi sekitar pertanian mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan masalah bagi kita semua ikuti terus teman teman bagaimana cara saya meracik the herbicida ini baik teman teman dan para sahabat petaniko channel dimanapun berada inilah teman teman hasil dari racikan saya herbicida alami yang saya oplos atau saya perbanyak dengan herbicida kimia yang mana seperti yang saya sampaikan tadi yang mana bahan-bahannya terdiri dari air kelapa sebagai herbicida alaminya ragi tape dan serai dan lalu setelah 21 hari saya lakukan penyulingan atau saya lakukan fermentasinya dan sekarang saya campurkan dengan herbicida kimia yang sifat sistemik jadi yang ini teman teman dan para sahabat seharusnya satu liter herbicida kimia itu bisa menghasilkan yang paling ideal adalah sekitar 4 liter herbicidanya setelah kita campurkan tapi karena sekarang ini saya campur herbicida sistemik itu cuma setengah liter dan sekarang saya sudah bisa mendapatkan sekitar 2 liter teman teman ini sekitar 2 literan atau lebih-lebih sedikit jadi ini sudah saya campurkan tadi jadi mungkin banyak teman teman dan para sahabat menanya apakah herbicida kimia yang saya pergunakan yang sifatnya adalah sistemik teman teman boleh itu rondok atau boleh itu bas milang atau yang lain-lainnya yang sifatnya sistemik karena intinya kita akan membunuh rumput-rumput liar dari daun sampai ke akar-akarnya jadi takarannya teman teman dan para sahabat itu yang akan saya sampaikan saat sekarang ini yang mana untuk satu tengki teman teman satu tengki isi 15 liter saya mempergunakan herbicida ini ini telah saya aplikasikan sekali teman teman sebagai percobaan dan nanti kita lihatkan kepada teman teman pada akhir video hasilnya jadi untuk satu tengki saya mempergunakan herbicida ini sebanyak 200 200 cc teman teman dan para sahabat jadi ini jadinya teman teman warnanya kayak gini ini setelah saya campur dan ini saya masukkan ke dalam tengki teman teman yakni tengki penyemprotan yang akan saya pergunakan ini isi 15 liter ini dia tengkinya ini kita masukkan ke sini teman teman yakni sekitar 200 cc yang untuk saat sekarang ini dan bagi yang rumput rumputnya yang agak bandel boleh dinaikkan cc nya sekarang saya kasih sekitar 200 cc untuk 15 liter ini telah saya buktikan pada jenis rumput yang berada pada tanaman saya jadi teman teman ikuti terus teman teman bagaimana cara meng aplikasikan nya dan bagaimana hasil yang telah saya coba praktekkan pada tanaman sekitar tanaman saya oke teman teman ikuti terus teman teman dan para sahabat oke teman teman dan para sahabat petaniko channel inilah lokasi yang akan kita lakukan penyemprotan herbisida kita teman teman yang mana rumputnya namanya adalah rumput rumput lunak teman teman yang sangat cepat kali matinya apabila kita mempergunakan herbisida ini coba teman teman lihat inilah rumputnya teman teman jadi kalau rumput kayak gini paling lama 4 hari ini sudah apa sudah mati semua teman teman sekarang kita lakukan penyemprotannya secara merata begitu teman teman kita kasih kita lakukan penyemprotan secara merata oke teman teman sudah di setel ya jadi kita kasih ini secara merata supaya nantinya cepat mati ini aja teman teman terlalu apa nah itu oke teman teman nanti ikuti terus video ini nanti saya akan memperlihatkan dimana hasilnya yang telah saya coba kemarin mudah mudahan teman teman dan para sahabat petaniko channel tidak salah lagi seperti pada video saya sebelumnya hasilnya nanti supaya tidak dibilang saya perlihatkan hasilnya oke oke teman teman dan para sahabat petaniko channel dimanapun berada di ini inilah hasil dari penyemprotan herbicida teman teman yang saya pergunakan tadi ini saya coba mengaplikasikannya dulu eh kepada eh sekitar dari tanaman cabai saya ini teman teman karena karena prinsip saya sekarang ini kita coba kalau tidak berhasil tidak saya publikasikan tetapi karena berhasil terbicida ini untuk membunuh gulma gulma maka saya publikasikan pada video kali ini ini supaya nantinya teman teman dan para sahabat tidak bingung lagi ada yang bilang di komentar ini hoa ini tidak mungkin yang banyak lah tapi pada video kali ini ini real dan nyata ini bukan hoa hasilnya ini ini baru saya satu minggu saya semprotkan dan hasilnya sekarang sudah mati semua teman teman tidak ada lagi rumput rumput atau gulma gulma liar yang hidup dan baru satu minggu berarti hasilnya tidak jauh berbeda dengan herbicida terima kasih